Saya pelajar soalnya juga ya, saya dulu kuliah di Salat 3, di Universitas Kristen, Semarang Sampai semester 3 Cuma, mungkin Bapak tau ada yang namanya mungkin ada usul Kristen Sebuah buku yang dimana kita belajar tentang prinsip-prinsip kita dalam berkristian lah gitu ya Dulu di kampus itu, disitu tentang bahas masalah kenabian Di kurikulum, masuk di kurikulum Dan itu penjelasannya memang menurut saya agak Agak ruwet juga kalau saya jelasin gitu Karena urusan pembahasan tentang anak dari seorang ibu Terus seorang manusia yang diciptakan dari tanah Saya pikir Bapak pahamlah, Nabi Adam lah gitu ya Adam kan diciptakan dari tanah kan Pak Sedangkan si Yesus sendiri lahir dari seorang ibu Itu yang membuat saya gak bisa habis pikir Kalau menurut saya Memang karena memang Juga disitu kita mengembangkan filsafat juga Jadi Yang saya kembangkan itu adalah Kenapa saya gak sembah Adam saja Kenapa saya gak sembah Adam saja Kalau menurut saya Karena Ini namanya Julius juga Ya pertanyaan saya duluan Julius Sebelum kamu ini Kamu sudah pernah belajar secara baik Kamu katolik dulu Enggak, Kristen Perhentan Kamu sudah di Sidi Sudah di Baptis Waktu kecil dong Tapi belum di Sidi Di Sidi sudah Berarti sudah ikut katekesasi Kami Sidi Bersama Bapak, Bapak, Sidi Di gereja Wah itu saya gak bisa sebutin Iya ya Enggak apa-apa sih sebenarnya Itu soalnya karena Protestan Biasa dong Protestan namanya Karismati Kalau protestan Dia protestannya Timor Yang jadi Timor Gemit Gemit dia benar Pak Ya jadi Gereja Maskehi Yang jadi Timor Gemit Gemit benar Nah kalau dia sudah di Sidi Berarti itu sudah katekesasi Nama saya Julius gitu Pak Ini kok Pake kok Kok Julius Supaya ada bedanya Nah jadi itu Makanya saya kenapa tanya begitu Karena orang yang Belajar Alkitab dengan baik dan benar Pasti Tidak mudah Nyebrang Bisa Antara dua Pak Kalau dia belajar kitab dengan baik Dia mungkin melanjutkan dia tetap jadi Kristen Tapi kalau dia belajar kitab Injil dengan baik Dia juga bisa masuk Islam Ya bergantung Ya makanya saya bilang Ini kita hanya dua jalur di dalam masalah Kita belajar dengan benar-benar Tata lakna Bang Sunat dengan hati dan pikiran yang tenang Itu bisa menjadikan kita juga masuk Islam Mbak Ya itu yang saya bilang Cuma memang pasti akar konteksnya beda Kalau orang kemudian dia belajar Alkitab Kan dulu pengakuannya Almarhum tuh Insan buku ginta Begitu karena studi Mempelajari Alkitab secara dalam Dia dapat hidayah justru dari itu Saya pribadi Kemudian dia nyebrang Saya pribadi dalam masalah ini juga Saya mendapatkan itu juga hidayah Dari ketika saya belajar Kalau memang yakin begitu Yang penting tinggal diamalkan Ya itu kalau misalkan dapat hidayah seperti itu Cuma ketika di sekarang-sekarang ini Saya pribadi ketika waktu masih Kristen Saya mengakui Yesus adalah Mungkin Isa ya Anak dari Rahim Meriah Saya akui kalau dia adalah Tuhan Tapi di Semakin ke sini sekarang malah Yesus dengan Isa bisa dibedahkan Saya gak tau mereka ngambil jalur dari mana Ketika mereka membedakan Isa dengan Yesus Pasti beda Kalau di compare berdasarkan dua kitab ini Pasti beda Itu Cuma maksudnya perbedaan itu Tidak harus membuat orang Kemudian jadi berlawanan Dalam pengertian Ribut berantem Saya gak suka mengembangkan dialog Dengan berribut harus ngotot-ngototan Makanya saya juga menghindari itu Pak Masuk kepada rana pelecehan personal Kalau kita berargumentasi Kalau kita berargumentasi Saya bisa duduk dengan semua kalangan Dengan diskusi tanpa ribut Tanpa beranggung Tanpa ini bahkan saya bisa Menikmati kebersamaan Misalnya kayak begini Kita beda Tapi saya bisa duduk Kita bisa ngobrol Kita bisa sharing Artinya saya mau dengar pendapatan Kenapa saya tanya begitu Saya ingin tahu Kenapa Anda jadi mualat Nah kira-kira apa Supaya juga orang dengar Oh Julius Ini kawan ini Jadi mualat karena Hidayah Itu dah bahasa umum ya Karena hidayah Lewat jalur Belajar Memperbandingkan Ya Pak Itu pengakuannya tadi Yaudah Kalau itu diyakini seperti itu Dari keterbatasan pemahaman Atau bahkan berlebihan Pemahamannya Ya Ya gak masalah Artinya itu tanggung jawab pribadi Benar Saya sendiri Mempelajari Alkitab Secara ekstrim Perbandingan sana-sini Ya saya punya keluarga juga Masih 90% Islam yang dari pihak ibu ya Saya keluarga orang Jadi Ponto Makasih Selatan sama dengan Zuma Ya cuman Zuma Dari kelas biasa Kalau saya ini dari keturunan bangsa Manjenek Ponto Karaing Oh Karaing Binamo Gitu Tapi Soal menjadi Kristen itu Karena Itu kalau dibilang Islam Udah ya Kalau ini karena panggilan Dan Kemudian Saya lahir dari keluarga ini Menukuni gitu loh Kalau saya pribadi Orangnya pain sih Pak Painnya itu maksudnya gini Kalau teman dari Kristen Menanyakan Kenapa kamu memasuk Islam Saya hanya bisa Menyampaikan Apa alasannya Seperti yang saya sampaikan Ke Bapak tadi Ini alasan saya Tapi ketika dari Kristen Mengorek saya untuk Apa sih yang membuat kamu Kesalahan Kristen seperti apa Atau dunia segala Itu kan saya gak mau Gak bisa nademi Saya gak suka Karena memang ini Larinya mendangkala nanti Saya bertanya Bagaimana Bapak bisa Pertahankan iman Saya gak cerita Itu tanggung jawab saya Saya harus bercerita Kalau saya gak cerita Itu salah Dan Keyakinan saya bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Allah Itu sendiri Guru selamat Itu sendiri Tidak ada yang lain Selain dia Saya yang percaya Yesus pasti selamat Tidak percaya Yesus pasti binasa Itu fundamental iman Kristen Yang saya Saya mau hanya minta pelajaran ini Ini bukan Niat untuk Mendistribusi Bapak Atau Bapak Saya hanya minta pendapat Saya hanya mempertanyakan Masalah Paulus sih Pak Mungkin Bapak punya wawasan Kenapa? Pertanyaan apa yang Anda minta? Pertanyaan saya begini Paulus Saya uraikan dulu Kalau dalam Islam ya Kami kalau di dalam Islam Ada yang namanya Ilmu mustola Mustola hadis Itu Kita merinci Bagaimana tentang Jalur Jalur Akhar Asal-usul orang ini Agar bisa Perkataannya Dia membawa hadis Itu Sohe apa doib Hadis ini benar Atau enggak Itu namanya Dalam Dalam Agama kami itu mustola Yang dimana Ketika Ketika Janteng kali kau Jul Mau ketemu siapa Saya Belajar mustola Ternyata Pembohong Pendusta Orang yang menentang Nabi Muhammad sendiri Itu hadisnya kita Enggak terima Kalau dalam ilmu mustola hadis Kalau kami belajar Mustola hadis Kaitannya sama Paulus Kaitannya sama Paulus Saya ini mau nanya Sama Bapak Kenapa Paulus bisa Karena sejarah Perjalanannya Paulus ini Perjalanannya Paulus ini adalah Seorang pengkhianat Yang mungkin Ini berat Dimana Kita tahu Kita tahu sejarah Pengkhianat dan orang juga yang menentang Tentu Yesus Dari konsep apa Perspektif apa Anda bilang Paulus pengkhianat Adalah Masalah Tentang ada Yesus adalah Seorang Tuhan Kalau berkhianat Maksudnya gini Konsep berkhianat Definisi berkhianat itu Mesti kita tahu dulu Kita samakan dulu persepsinya Berkhianat itu Kalau misalkan Dia tadinya Satu komitmen Sama orang itu Lalu kemudian Dia langgar Komitmen itu Atau dia berubah Bahkan berlawanan Itu berlaku pengkhianat Dia melawan Di saat itu kita tahu Paulus Apa yang dikhianati Saat itu kan Kita tahu sejarahnya Paulus kan menentang Yesus itu sendiri kan Tidak Justru salah paham Paulus justru sangat Menentang Yesus Jadi bukan menentang Yesus Itu narasi yang dibangun Dari orang-orang Yang bersama dengan teologi Yang Paulus bangun Dengan 13 kitab Yang dia tulis Menjadi kanonisasi Dalam kitab Menentang baru Gitu Gitu Tapi gak Gak apa-apa Artinya gini Memang begitu Naturalisasi Di dalam Dunia teologi ini Ada yang menentang Ada yang pro Ada yang netral Ada yang gak mau Kiri gak mau kanan Nah yang kiri ini Biasanya Bilang Paulus itu perkhianat Paulus itu menentang Yesus Paulus itu bla 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 Nah Lalu kan saya mesti Klarifikasi Tanya gitu loh Saya orang yang tidak selalu bilang Tidak Bukan Salah Enggak Nah saya selalu bertanya Kenapa anda bisa berpikir begitu Perspektifnya apa Konsepnya apa Ya toh kita sentukan dulu Nah Kata berkhianat itu Dari mana Lius Dari mana akarnya itu berkhianat Dimana konteksnya Paulus berkhianat Kepada siapa dia berkhianat Saya udah janji sama Lius Misalkan Lius kita Buat ini ya Buat ini ya Oke Kita janji ya Kita sama-sama caranya Oke Tiba-tiba anda Mengingkari Mengingkari itu Bahkan Menyangkali itu Nah itu Berkhianat Yang berkhianat itu Misalkan Judas Terhadap Yesus Nah itu baru dibilang berkhianat Itu contoh Saya tidak bisa terlalu Lelaki Petrus pernah Melakukan pengkhianat Tapi dalam kadar yang Tidak terlalu Gimana ya Tapi sebenarnya sama kualitasnya Menyangkali Yesus Tapi bedanya Judas gak bertobat Petrus bertobat Gitu Dia kembali Judas bunuh diri Nah itu Dia gak kembali namanya Walaupun dalam Dunia teologi Kristen juga Ada yang mengatakan Bahwa Judas Tetap selamat Dan sebagainya Itu teologi Bagi saya Teologi akal burus lah Ya Kalau saya Mengatakan Kalau orang bunuh diri Bisa selamat Dengan alasan apa Tertentu Misalkan Alasan paling suci Waduh Banyak orang yang Mau menyudahi hidupnya Menjalani hidup yang berat Dan bunuh diri aja lah Iya toh Masuk sorga juga kan Iya Ya enggak Orang bunuh diri Gak ada masuk sorga bro Dan agama saya pun begitu Ya Begitulah Kalau saya Tapi dalam Dalam Kristen Youtube ini Bisa bicara ke Kristen Youtube Banyak macam-macam gitu Aneh-aneh Itu Kristen Youtube Hati-hati tuh Oke pak Makasih pak Sama-sama Udah Jadi pak Amin Hati-hati Pak sub indo by broth3rmax